Pancasila 1 Oktober 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Baritau Selatan menggelar rapat paripurna ke-16 masa sidang 3 tahun sidang 2023 di ruangan rapat paripurna DPRD setempat Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran dan pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan terhadap raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023 Rapat itu sendiri dimimpin langsung oleh Ketua DPRD Baritau Selatan H.M. Parit Yusran dan diikuti oleh 5 anggota fraksi DPRD Sementara pihak eksekutif dihadiri oleh PJ Bupati Baritau Selatan Deddy Winarwan beserta SOPD lingkup pemerintah setempat Kepada sejumlah wartawan Ketua DPRD Barsel Farit Yusran mengatakan rapat paripurna ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna yang pertama kemarin yakni terkait penyampaian hasil rapat pidato PJ Bupati tentang peraturan daerah dan hari ini ada pendapat banggar serta pemandangan umum fraksi Sementara itu PJ Bupati Baritau Selatan Deddy Winarwan mengatakan jika kedatangannya pada hari ini adalah untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD serta mengikuti tahapan-tahapan dan mekanisme yang ditetapkan hari ini kami hadirkan rapat paripurna untuk menghasilkan pemandangan umum dari penanggaraan dan dari pasif-pasif itu saja kita harus memiliki seluruh tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dan disalankan setelah ini kita akan menjelaskan lagi dalam kesempatan ini Deddy juga menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait kondisi kabut asap di wilayah yang dipimpinnya di mana Kabupaten Baritau Selatan masih diselimuti kabut asap masyarakat diminta untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah agar terhindar dari gangguan kesehatan dampak kabut asap yang terjadi saat ini dari Kabupaten Baritau Selatan, Kalimantan Tengah, Endres Setiawan, Tim Liputan Silva TV